ini disenderikan, disatukan ya, di taruh di satu tempat, dipajang-pajang seperti ini ya gunanya adalah biar kita bisa melihat mana yang belum masih kurang mana yang terjecer, mana yang dipinjam orang, saya punya banyak sekali dipinjam orang, lupa mereka kembalikan atau sengaja ini peralatan fotografi dan videografi yang kami akan pakai saat trip nanti ke Papua ada peralatan outdoor juga, ada konfor, konfor remportable, mudah sekali saya juga bawa hemok, biar pasti terahap, bisa pakai hemok, saya bawa flying seat, next thing juga kalau ini tempat harddisk, sebaiknya harddisk nya di amankan dengan tempat seperti ini, biar terbindungi dari benturan, jangan lupa tabular ya, ini ada kamera mirrorless, saya masih pakai 7D saya ya, ini kamera lighting untuk buat saya, untuk kapal lensa, bawa yang variatif, peralatan nya, jangan lupa baterai-baterai cadangan ya, memory card cadangan, power bank juga, baterai charge biar hemat ya, saya juga bawa kamera, apa lensa extend untuk HP, biar kalau itu fan-fan ya, ini untuk yang white dan mako, ya sekarang kita main video, jadi mic eksternal, sangat membantu, ya ID card ya, kesana kesana, KTP, pasport, kalau saya wartawan, jadi saya harus membawa ID card, kecil juga begini, ya ini membantu ya, charge-charge jangan lupa, kadangkala kita sudah terlalu banyak, sambil kita bawa-bawa charge, kalau kita masuk pedalaman, ribet sekali ya, oke, kabel T, kadangkala kita butuh saat peralatan kita, emergensi, kita membutuhkan itu ya, saya masih membawa drone, yang cukup besar ini, semestinya sudah upgrade yang kecil ya, biar lebih praktis, kantong-kantong seperti ini, ini gunanya, kabel-kabel nanti saya masukkan di sini, seperti, kabel-kabel saat HP, biar tidak tercecer, kita masukkan ke sini, tali ya, karena di beberapa, apalagi di outdoor, kadangkala saat-saat emergensi kita membutuhkan tali-tali seperti itu, mengantisipasi hujan, sebaiknya kita menyediakan kantong kedap air untuk menyisipkan handphone, jika tiba-tiba hujan, karabiner mempermudah kita menggantung barang-barang saat kita sementara mobile, toolkits, ya, saya membeli yang model seperti ini, nah, di outdoor dalam penyelanan, toolkits seperti ini, sangat penting, sudah ada pisaunya ini juga sih, 200an kalau tidak salah, heat lamp, ini sangat penting, karena orang lupa ya, jangan lupa memberi baterainya, kemalaman di perjalanan tanpa tidak duga ya, saya juga membawa dry bag, saya bawa dry bag, gunanya, walaupun kita mungkin meliput di atau trip di daerah yang hujannya kurang, tapi bisa saja kan, tiba-tiba hujan datang, ini harus ada di kantongnya, oke, eh, kantong air begini, ini apa, bagus ya, karena bisa ditulip rap, menghematin rap, lalu dipakai, baru diisi air, kapasitasnya 2 liter, nah ini bisa dihubungkan ke tas dengan selang ini, jadi, saat kita sibuk, memutret, ya, kita tinggal menyedot air pakai selang ini, kita hitung berapa hari, lalu, satu hari satu, kaos, sudah sangat cukup ya, karena semakin banyak pakaian yang kita bawa, akan membuat bawaan kita semakin merata, apalagi saat sekarang, lagasi, sudah harus layar ya, kemeja-kemeja lapangan seperti ini sangat bagus, cepat kering, kalau berkeringat, ya cepat kering, menghindari bawa jeans ya, karena kalau daerah dingin, justru pakai jeans malah, embunnya malah meresap ke jeans, nah, celana-celana outdoor seperti ini yang lebih efektif, kalau pakaian dalam, celana dalam, saya nanti taruh di kantong ke sini, ini sebentar, saya gulung begini, ya, sebab saya masukkan ke sini, jadi satu, biar mengurangi tempat, ya, kalau handuk, saya sekarang pakai handuk begini, jadi, apa, mengurangi, uang di tas, biar kita tidak terlalu banyak tas, jadi saya pakai handuk begini, simple ya, arti bakteri dia, di jumur saja sedikit sudah, sudah kering, oke, kadang-kadang saya juga mau pakai kanebo, kanebo juga efektif, ya, kaos kaki, jangan lupa, ya, menutup kepala, topi juga, ya, oh iya, saya harus bawa topi, oke, nanti ada beberapa kekiring, mbak, yang bagus, kekiring, ini ya, yang lumayan, ya, tidak terlalu besar sih, cuma 34 liter, dengan pakaian yang seperti tadi, saya perlihatkan, di awal, cukup, nanti beberapa peralatan, yang tidak langsung dipakai, ya, misal seperti, siar, dan lain-lain, ini kan, ya, sekali, sehari sekali pakai saja, kan, nah, itu nanti kita taruh di dalam, Lalu peralatan seperti kamera, lensa, powerband, dan lain-lain Itu kita taruh di tas khusus yang mudah kita ambil Saya juga bawa nanti bawa Tas tercadangan Tas punggung ya, lebih efektif tas punggung Biar meluasa kita Oh iya, tripod saya harusnya Setelah barang-barangnya disenderikan di satu tempat Kemudian ya saatnya packing ke tas Ya kebetulan saya mau koleksi tas-tas ini ya Oke, saya cukup banyak Tidak semua tas yang akan saya bawa Saya panjang seperti ini Biar sebentar saya tinggal lihat saya mau pakai tas yang mana Nah itu gunanya kita menyenderikan barang yang kita akan bawa Biar sebentar kita tinggal menyesuaikan dengan tas yang kita mau bawa Nah ini barang-barang tadi yang banyak sekali Sudah saya masukkan Sudah ada di dalam keril ya Dan ada tas satu Saya taruh kamera disini tapi sebelumnya saya taruh dulu di kontainer plastik ya Biar benturannya bisa teriaga Ada tas pinggang Ya ini ada kamera sandu, ada buku, ada catatan Barang-barang yang kita Apa ini Oh my Ada ID cup, power bank Sebaiknya taruh di tas yang mudah diambil Tersisa ini Ini karena masih menunggu di charge ya Lalu kemudian jangan lupa ini Nah ini barang-barang pribadi Sangat penting untuk membawa sunblock Lalu sabun, sampo Ya karena saya pria jadi Ya ini peralatan standar ya Sikat gigi Laptop terakhir Karena masih mau dipakai kerja dulu sedikit Eh ini tidak termasuk ya Oke nah ini ada Ponco, jasus jan Yang murah ini Tapi untuk emergensi Sekali pakai Tapi sangat efektif Misal hujan tiba-tiba datang Nah ini tempat harddisk Nanti setelah selesai Rangka terakhir karena masih mau Ya setelah itu Kalau sudah selesai Ya ini tinggal di Kunsi Dikencang-kencangkan Lalu yaudah Siap Terakhir Tripot Jadi tripot tinggal Dicentelkan disini Dikat sini Kira-kira begitu Untuk persiapan-persiapannya Dikentelkan disini